Polres Kuningan, Jawa Barat menangkap seorang warga yang diduga menjadi pengedar uang palsu. Kasus uang palsu ini tidak sengaja ditemukan polisi lalu lintas saat razia rutin kendaraan. Polisi memberhentikan mobil yang ditumpangi pelaku karena menemukan plat nomor kendaraan di STNK berbeda dengan yang terpasang di mobil. Polisi mulai curiga dan memeriksa seluruh bagian mobil. Kecurigaan polisi membuahkan hasil. Dari pemeriksaan polisi menemukan sebuah tas yang berisi uang dolar palsu senilai 1 miliar rupiah. Menurut pelaku, uang palsu didapat dari wilayah di Jawa Tengah dan akan diedarkan di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Kertas palsu uang dolar Amerika sebanyak 732 lembar dalam pecahan 100 dolar US untuk waran terbaru. Kemudian 4 lembar uang dolar Amerika Serikat juga dalam pecahan status dolar dalam keluaran lama.